Sebelumnya disclaimer dulu, saya tidak mengatakan bahwa metode-metode yang digunakan dalam menghitung fair value suatu perusahaan itu salah, metode-metode ini sudah benar apa adanya. Di video ini saya akan berikan beberapa alasan kenapa sebagian besar investor retail seperti kita kalau dipikir-pikir sebenarnya kurang tepat jika menggunakan perhitungan fair value untuk mencari saham-saham incaran. Beberapa investor terkenal seperti Aswad Damodaran pernah membahas bahwa metode value investing kadang dipahami secara kurang tepat oleh sebagian besar fundamentalis yang masih pemula. Teman-teman bisa lihat video-video beliau jika ingin lebih jauh, beliau juga aktif membahas investasi saham di channelnya. Singkatnya, beliau menilai metode value investing yang dipopularkan oleh Benjamin Graham terlalu kaku, padahal dunia investasi dan bisnis itu dinamis. Contohnya, sekarang kita tidak bisa serta-merta menilai pesannya perusahaan hanya dari banyaknya aset yang dimiliki, justru perusahaan-perusahaan semakin mengurangi aset dan menggunakan teknologi. Beliau juga berpendapat bahwa metode value investing saat ini lebih seperti ritual. Pokoknya kalau tidak belajar DCF atau sebagainya belum bisa dianggap investor saham. Value investing juga kadang justru seperti merendahkan investor yang menggunakan metode lain. Mereka terus yakin akan valuasi mereka tanpa menyadari bahwa perusahaan sudah mulai menurun penjualannya karena memang bisnisnya memasuki masa senja. Menghitung fair value suatu saham itu jauh lebih rumit dari yang kita kira. Menghitung intrinsic value menggunakan Excel saja tidak cukup. Masalahnya, untuk mendapatkan data yang digunakan untuk memproyeksi laba atau cash flow di masa depan itu tidak sembarang orang bisa. Sedangkan banyak investor retail yang memproyeksikan cash flow untuk 5 tahun ke depan hanya dengan menghitung rata-rata pertumbuhan secara historis. Guys, mendapatkan data untuk memproyeksikan masa depan suatu perusahaan itu, Anda harus datang langsung ke perusahaannya, bertemu dengan direksinya, dan bicara langsung dengan CEO-nya untuk memahami visi dan misi ke depan. Anda juga harus cek banyak faktor seperti tren harga bahan baku, kebijakan ekonomi, inflasi, statistik perilaku konsumen, dan data-data makro lainnya. Peter Lynch, beliau tidak hanya duduk manis di kantor dan membolak-balik laporan keuangan. Peter Lynch sering datang berkunjung ke perusahaan-perusahaan yang menurutnya menarik. Beliau meneliti bukan hanya dari laporan keuangan, tapi sampai meneliti ke lapangan langsung. Jadi agak lucu jika kita menghitung proyeksi laba di masa depan hanya dengan menggunakan Excel dengan menggunakan data-data historis. Untuk itulah, metode value investing lebih cocok digunakan oleh para manajer investasi seperti Peter Lynch, Warren Buffett, atau para analis profesional yang memang bekerja di dunia investasi. Kalau kita hanya nabung saham atau membeli saham dengan dana yang relatif tidak besar, ngapain kita harus repot-repot menghitung intrinsic value? Waktu dan tenaga tidak sebanding guys. Kecuali Anda ingin membeli kepemilikan di atas 5% atau mau mengakuisisi perusahaan tersebut, barulah perhitungan value sebuah saham itu dibutuhkan. Sampai sekarang saja kita tidak tahu apakah investor-investor di Youtube yang mengklaim dirinya sukses karena value investing itu berhasil karena metodenya memvaluasi perusahaan atau hanya karena mereka kebetulan start beli saham setelah Christmas 98 atau setelah bubble 2008. Kalau momentumnya pas, kita pakai metode apapun dan beli di harga berapapun juga pasti profit. Misalnya investor yang beli BBC A 20 tahun yang lalu di harga berapapun, pakai teknik apapun juga saat ini pasti profit. Saham yang saat ini overvalued menurut metode value investing, harga sahamnya belum tentu akan turun ke fair value-nya. Sebaliknya, saham yang saat ini undervalued menurut teman-teman value investor bisa jadi malah overvalued karena ada kasus dan lain sebagainya. Yang atur harga saham bukan kita, tapi para smart money di luar sana. Siapa kita guys, kecuali kita punya kenalan orang dalam atau kita punya aset manajemen yang bisa sidak langsung ke perusahaan. Kita tidak bisa menentukan nilai suatu saham hanya dari asumsi perhitungan fair value menggunakan Excel. Misalnya ada dua saham, saham A dan saham B. Saham A secara value investing harga sahamnya overvalued, saham B harga sahamnya undervalued. Kita anggap saja saham A bisnisnya belum menghasilkan, tapi sahamnya sudah naik banyak. Saham B di sisi lain, bisnisnya sudah besar dan mapan, tapi harga sahamnya sedang koreksi. Jika kita menggunakan metode value investing, maka kita pasti akan membandingkan kedua saham tersebut dengan memproyeksikan laba 5 tahun ke depan dan kemudian membandingkan dengan harga sahamnya saat itu. Perhitungan fair value akan terbalik jika asumsi kita salah. Ternyata saham A berhasil membuktikan model bisnisnya dan labanya tumbuh secara eksponensial. Sedangkan saham B karena bisnisnya sudah tidak menarik, labanya stagnan dan malah turun. Jadi setelah perhitungan fair value yang ribet, karena kita tetap tidak tahu masa depan, perhitungan dan asumsi kita bisa salah. Saham A ternyata undervalued, saham B ternyata overvalued. Saham B harganya koreksi karena smart money melepas saham karena mereka sudah memprediksi laba perusahaan akan melambat. Saham A diborong smart money karena mereka tahu akan potensi pasar dan bisa dirob oleh model bisnis yang brilian. Netflix bisa menjadi salah satu contoh di mana saham yang overvalued bisa berubah menjadi undervalued jika growth bisnisnya lebih cepat daripada kenaikan sahamnya. Netflix pernah mencapai PI di atas 400 kali di tahun 2015. Ini adalah saham yang selalu premium atau tidak pernah masuk ke dalam hitungan para value investor. Saya sendiri tidak pernah beli Netflix karena takut harganya yang terlalu tinggi. Saat PI di 400, harga saham di sekitar 114 dolar per lembar dan harga sedang berada di area all time high-nya. Waktu itu banyak investor yang bilang harganya sudah kemahalan. Nyatanya harga tidak pernah turun dan PI-nya malah yang turun. Kenapa bisa begitu? Karena pertumbuhan earnings-nya mampu mengimbangi kenaikan harga sahamnya. Netflix bisa membuktikan model bisnisnya sebagai platform streaming yang mendistruksi cara konsumen menikmati hiburan. Hal yang sama juga dilakukan oleh banyak perusahaan seperti Facebook, Tesla, hingga Zoom. Values suatu saham bukan teman-teman yang tentukan, tapi model bisnis dan potensi pasar di masa depan. Makanya, teman-teman jangan heran kenapa ada suatu saham yang harganya overvalued, tapi sahamnya terus naik, dan ada saham yang sudah di bawah harga wajar, tapi sahamnya turun terus atau stagnan tidak kemana-mana. Smart Money lebih suka saham yang memiliki potensi growth exponential di masa depan daripada saham yang bisnisnya sudah tidak memiliki potensi. Investasi saham itu tentang bagaimana kita bisa membeli saham-saham yang bisnisnya akan sangat dibutuhkan oleh konsumen di masa depan. Bagaimana caranya? Kita bisa rajin mendengarkan podcast para private investor atau para venture capital. Kathy Wood dari Ark Invest misalnya, beliau rutin share pandangan tentang apa the next big thing yang akan terjadi di masa depan. Kita juga bisa mempelajari bagaimana Apple, Google, atau Amazon mengembangkan bisnis mereka. Kita juga bisa memprediksi perubahan tren konsumen dengan mengamati perkembangan teknologi dan kebutuhan kita atau komunitas kita masing-masing. Kita juga bisa cek siapa shareholder atau investornya. Jika suatu saham yang belum menghasilkan laba terus diborong investor besar, maka kita bisa memprediksi bahwa potensi bisnis akan bagus di masa depan. Sorry tuh sih, tapi dengan hanya mempelajari perhitungan harga wajar dan fundamental seperti per, PBV, ROE, dan sebagainya tanpa mempelajari model bisnis perusahaannya, lama-lama kok seperti sedang belajar menjadi auditor bukan menjadi investor. Saya juga masih menggunakan fundamental kuantitatif dan juga mengamati fair value, tapi saya menggunakan analisa tersebut hanya untuk memahami kondisi perusahaan dan bukan sebagai acuan utama untuk menilai bagus atau tidaknya sebuah saham. Value investor kadang melewatkan potensi growth eksponensial di masa depan hanya karena suatu saham masih merugi. Value investor juga berisiko kena opportunity cost atau ketinggalan harga karena terlalu lama menunggu saham turun ke asumsi intrinsic value-nya. Ingat, ujung-ujungnya semua juga masih asumsi. Mau teman-teman pakai DCF, fair, PBV, hingga analisa teknikal, semua itu tetaplah baru asumsi. Jadi sama-sama asumsi, kenapa kita nggak pakai metode yang lebih simple saja. Teman-teman juga harus tahu bahwa harga wajar suatu saham itu dinamis. Pertumbuhan laba yang eksponensial bisa membuat saham overvalued ternyata undervalued. Aksi korporasi seperti akuisisi atau perubahan direksi juga bisa membuat proyeksi berubah. Faktor makro seperti pandemi hingga kenaikan suku bunga juga sangat mempengaruhi hitung-hitungan fair value Anda. Bahkan faktor CEO juga bisa sangat membedakan harga wajar suatu saham dengan saham lainnya. Contohnya, kita tidak bisa membandingkan fundamental dan harga wajar Tesla dengan Ford. Kalau teman-teman hanya melihat laporan keuangan saja, maka pasti teman-teman akan membandingkan kedua perusahaan ini. Tapi jika teman-teman mengamati visi dari Elon Musk, maka teman-teman akan tahu bahwa Tesla itu bukan hanya perusahaan otomotif, tapi perusahaan AI. Kalau teman-teman bukan money manager venture capital atau investor kelas kakap yang ingin mengakuisisi atau membeli kepemilikan dalam jumlah besar di suatu perusahaan, sebaiknya jadikan metode Anda lebih simple. Buat apa terlalu ribet jika teman-teman hanya bertujuan untuk nabung saham? Ngitung-ngitung DCF, bisa berjam-jam, tapi begitu beli, minggu depan saham turun 20% langsung jual. Buat apa ribet-ribet guys? Keep it simple, kita hanya perlu mencari perusahaan yang bisnisnya bakal dibutuhkan oleh konsumen di masa depan atau at least yang bisa scale up dengan mudah. Beli setiap harga turun ke support-support kuat dan pastikan fundamental seperti revenue, laba cash flow, dan sebagainya juga terus meningkat. Suatu saham yang bagus tapi sedang kena berita negatif yang membuat harga sahamnya turun dalam seperti contohnya saham-saham Cina seperti Tencent dan Alibaba, pasti secara hitung-hitungan fair value juga akan menjadi undervalued. Jadi, intinya tidak perlu terlalu sibuk dengan perhitungan fair value. Suatu saham hampir pasti jadi undervalued jika sahamnya turun lebih dari 50% tapi dibarengi dengan kinerja perusahaan yang terus naik. Kita tinggal beli saja saham-saham yang growth-nya bagus tapi sedang turun ke area support sambil terus memperhatikan perkembangan bisnisnya. Jadi, untuk menyimpulkan, saya ibaratkan iPhone, gadget yang selalu dihargai premium di pasar. Kalau teman-teman menilai harga dari komponen-komponennya saja, maka teman-teman pasti lebih membeli untuk membeli HP Cina. Tapi jika teman-teman bisa menilai value dari kualitas, maka teman-teman tidak akan keberatan untuk membeli iPhone. Karena teman-teman tidak hanya ingin membeli HP, tapi juga ingin menikmati kestabilan sistem, user experience, ekosistem, dan layanan-layanan lainnya dari Apple. Saya kadang-kadang juga masih mengamati fair value dari suatu saham, tapi perhitungan harga wajar tidak saya gunakan untuk keputusan membeli. Saya menggunakannya untuk mengerti kondisi saham saat itu dan sebagai tambahan analisa. Perhitungan harga wajar itu tidak ada salahnya dipelajari, tapi jangan terlalu berfokus kepada laporan keuangan saja. Teman-teman sebaiknya juga menganalisa saham dari kualitas dan bisnisnya.